Dalam perjalanan Isra dan Mi'rad, Rasulullah diperlihatkan perumpamaan yang sangat menarik. Dimana beliau melihat ada manusia yang kakinya kaki manusia, tangannya tangan manusia, badannya badannya pun badan manusia. Tapi anehnya kepalanya seperti monyet, mukanya muka monyet. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa gerangan itu? Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah perumpamaan umatmu yang serakah. Kita lihat tayangan ini, monyet yang begitu sangat serakah. Tangan memegang, kaki memegang, mulut makan terus, pipinya penuh, dikasih, masih juga diambilnya, tidak pernah menolaknya. Nah, sifat-sifat serakah ini, kalau banyak berkeliaran di antara kita, terutama sebagai bangsa dan negara, maka kita lihat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tentu, kita berharap, yang kaya bisa sedikitnya membantu orang miskin. Yang miskin terangkat derajatnya karena bantuan, sesamanya anak bangsa. Orang yang serakah, menghalalkan segala cara, bahkan bukan haknya sekalipun, dia mengambilnya. Kelak di padang masar, mukanya seperti monyet. Na'udzubillah bin zalim.